Hai semuanya, Assalamualaikum, ketemu lagi di channel youtube Miva Putri Di video kali ini aku mau buat ide jualan yang pastinya bakalan laris banget Dan ini tentunya belum banyak yang jual Tapi sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari aku Nah ingin tau seperti apa cara membuatnya? Tonton video ini sampai akhir Untuk resepnya sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi Langkah pertama, ini sosisnya aku kupas terlebih dahulu ya teman-teman Karena ini bukan gelatin, jadi harus dikupas Aku menggunakan hanya 6 buah sosis saja Kemudian sosisnya ini mau aku potong masing-masing menjadi 3 bagian Dan hasilnya bakalan jadi banyak banget Setelah itu disini aku juga menggunakan beberapa buah tusuk sate Kemudian sosisnya aku tusukkan ke dalam tusukan sate seperti ini ya teman-teman Ulangi step ini hingga seluruh sosisnya selesai ditusuk Setelah selesai semua, ini sosisnya mau aku iris-iris dengan cara diulir seperti ini ya teman-teman Kalau bisa menggunakan pisau yang kecil saja Ini pisaunya hanya diam, yang gerak adalah sosisnya Aku yakin teman-teman pasti bisa melakukannya di rumah Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Lalu ulangi step ini hingga seluruh sosisnya selesai diulir Jika sudah ini sosisnya mau aku renggangkan seperti ini ya teman-teman Jadi bentuknya seperti spiral Lakukan dengan perlahan ya Hasilnya seperti ini Kemudian ulangi step ini hingga seluruh sosisnya selesai direnggangkan Lalu di wadah lain aku siapkan 5 sendok makan tepung terigu Kemudian aku tambahkan setengah bungkus roiko rasa ayam Serta aku tambahkan sekitar 130 ml air Ini aku masukkan airnya secara bertahap ya Kemudian kita aduk hingga tercampur rata Dan pastikan tidak ada tepung yang menggerindil Nah sampai seperti ini ya teman-teman konsistensi adonannya Lalu untuk tahap berikutnya ini sosisnya aku lumuri dengan tepung terigu Kemudian aku baluri dengan tepung panir atau tepung roti Nah hasilnya seperti ini Ini sudah bisa kita goreng ataupun kalau mau disimpan di freezer bisa juga Bisa tahan hingga 1 bulan asal penyimpanannya benar ya Kemudian kita ulangi step ini hingga seluruh sosisnya selesai terbaluri Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Dalam satu resep ini aku bisa menghasilkan 18 tusuk sosis Kemudian disini aku sudah menyiapkan pan yang berisi minyak panas Lalu aku masukkan sosisnya ini kita goreng dengan menggunakan api sedang saja Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata Nah sampai seperti ini saja ya teman-teman sudah bisa kita angkat dan tiriskan Taraaa ini dia sosis ulir crispy kita sudah jadi Tuh ini enak banget dimakan pakai saus sambal ataupun saus tomat Dibuat ide jualan juga pasti laris banget deh Gampang kan cara buatnya silahkan dicoba di rumah ya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya juga ya Terima kasih Sampai jumpa